Jauh di pedalaman Malaysia, ada SCP dengan nomor 2984 dan SCP ini merupakan sebuah makhluk orang hutan itu sendiri yang ada di sana. Orang hutan tersebut ditahan di dalam ruang yang tahan akan api dan juga dimodifikasi agar memiliki venting sistem untuk mengeluarkan asap yang ada di ruangannya. Situs 115 di mana SCP tersebut ditahan dijadikan sebuah pabrik pengolahan air sebagai penyamaran. Orang hutan tersebut juga diberikan makanan seperti kacang-kacangan, buah-buahan, dan lainnya yang dibawakan secara otomatis. Makanannya juga harus dalam kondisi basah dan kotak makan khusus yang nantinya dia kembalikan setelah memakannya. Interaksi fisik SCP-2984 dan ahli hewan primata lokal yaitu dokter Aslam dan Gupta harus diawasi dengan keamanan dan selalu siap jika pakaian mereka terbakar atau merasa panas dan juga dehidrasi. Interaksi bisa dibatalkan jika kondisi tidak mendukung. Semua dekorasi atau material yang ada di tempat tersebut yang sudah terbakar atau usang karena panas akan diganti nantinya setiap saat. SCP-2984 adalah seekor orang hutan dengan jenis kelamin perempuan yang sepenuhnya terbakar. Walaupun kondisinya seperti itu, ia masih tetap sehat dan hidup tanpa masalah. Ia juga tidak merasa sakit karena apinya ataupun asapnya, api yang ada di orang hutan tersebut bisa dipadamkan walaupun akan menyala kembali kecuali jika dimasukkan ke dalam kolam air sepenuhnya. SCP ini ditemukan di salah satu desa yang ada di Malaysia. Orang-orang desa tersebut mengatakan bahwa mereka mencoba untuk kabur dari kebakaran tersebut. Warga sekitar mencoba untuk memadamkan apinya tersebut. Akan tetapi, orang hutannya menjadi liar dan meninggalkan banyak jejak api serta abu bakar sebelum kemudian diusir oleh warga-warga tersebut. Hal tersebut menarik perhatian SCP Foundation dan mulai untuk mencari orang hutan tersebut. Ketika ketemu, Foundation pun mencoba untuk menangkapnya dengan memberikan buah tin kepada orang hutan tersebut. Hal tersebut berhasil dan SCP-2984 pun tenang. Primatologis Dr. Gupta ada di sana untuk membantu pemindahan orang hutan dengan kotak anti-api yang setengahnya berisi dengan air. Lima personel Foundation mengalami luka kecil seperti luka bakar dan lebam saat memindahkan orang hutan tersebut ke dalam kotak itu. Perilaku dari orang hutan tersebut tidak beranomali. Walaupun dia sekarang sadar dan bisa memanfaatkan api yang ada di tubuhnya, bahkan inderanya tidak terganggu walaupun ia dalam kondisi terbakar maupun asap-asap yang mengganggunya. Terima kasih telah menonton!